Intro Hubungan Putri Delina dan Natalie Hoster dikabarkan sedang tidak akur. Keduanya bahkan saling sindir di media sosial. Tak heran banyak warganet penasaran penyebab perseteruan anak Sule dengan sang ibu sambung tersebut dan bagaimana kronologinya. Masalah itu berawal dari Putri Delina yang menyebut dirinya susah untuk membuka diri dengan orang baru. Terlebih ketika itu Putri Curhat merasa kesepian sejak sang ibu nda Lina Jubaidah meninggal dunia. Lewat podcast Maya Estianti, Putri Delina menjelaskan kronologi awal perseteruannya dengan Natalie Hoster. Hal ini bermula ketika Maya menanyakan ke Putri Delina pernah bertengkar atau tidak dengan ibu sambungnya. Putri Delina mengatakan bahwa mereka tidak bertengkar melainkan hanya saling salah paham yang mungkin membuat Natalie Hoster marah. Tenggak berantem sih, lebih yang kita saling diam karena kesalahpahaman yang buat mungkin bunda marah sama Putri, ujar Putri Delina. Salah satu kejadian yang diakui Putri hingga membuatnya sakit hati adalah saat Natalie Hoster pergi dari rumah Sule beberapa waktu lalu. Ditambah ketika itu Putri Delina mengunggah foto kebersamaan dengan mendiang ibu kandungnya, Lina Jubaidah. Masalah itulah yang membuat keduanya berseteru. Bahkan Putri Delina mengaku sakit hati pada Natalie Hoster. Walau tak membeberkan masalahnya secara detail, Putri Delina sedih tiap mengingat kejadian itu. Terima kasih telah menonton!